Hai semua, apa kabar? Tentunya luar biasa ya. Kali ini saya mau share bagaimana cara membuat es krim yang enak, sehat, dan mudah. Maksudnya mudah, selain mudah dibuat, juga bahannya mudah untuk dicari. Di sini saya sudah siapkan 150 gram creamer non-diary, banyak dijual di supermarket. Jadi nanti kalau es krimnya sudah jadi, sangat aman untuk dikonsumsi oleh yang lactose intolerance. Juga ada 75 gram air es, kemudian 10 sendok makan air jeruk lemon. Dan untuk pemanisnya, saya gunakan Sunny Dew dari Sunrider, juga saya gunakan Evergreen. Sunny Dew adalah pemanis alami, terbuat dari stevia dan bunga krisantemun, yang bisa menjaga kadar gula darah, juga menguatkan pankreas sebagai penghasil insulin. Jadi bagus sekali untuk penderita penyakit diabetes. Dan Evergreen sendiri, kaya akan antioksidan, juga kaya akan trace mineral, yang memiliki fungsi berkaitan dengan kesehatan. Salah satunya adalah strontium, yang bagus untuk menangani kepadatan tulang. Karena dengan bertambahnya usia, kepadatan tulang itu akan menurun. Evergreen juga mendukung sistem peredaran darah dalam mengantarkan oksigen ke kepala. Jadi tubuh juga akan menjadi segar. Kita akan mulai membuat es krimnya ya. Pertama-tama kita masukkan krimernya, kemudian air esnya, juga Sunny Dew-nya ya. Tingkat kemanisannya sesuai dengan selera. Kemudian kita aduk, sampai semuanya tercampur rata. Kita lihat ya, masih cair. Nah, sekarang kita akan masukkan air lemonnya. Begitu air lemonnya dimasukkan, pelan-pelan ya, itu akan menjadi kental ya adonannya. Nah, aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah adonan menjadi kental, kita akan masukkan evergreen-nya. Kita aduk terus. Jangan lupa dicicipi ya, karena air lemon kan rasanya asem ya. Jadi, untuk kemanisannya harus dicicipi ya. Setelah itu, kita akan masukkan ke kontainer, lalu kita taruh di freezer sekitar 6 jam. Nah, setelah 6 jam. Es krim kita sudah menjadi beku ya. Kita akan plating dia ke gelas ya. Kita lihat, adonannya lembut sekali. Nah, kita taruh ya. Nanti kita akan plating, supaya tampak cantik. Kita taruh whipped cream di atasnya. Kemudian, kita taruh buah cherry ya di atasnya ya. Nah, kebetulan juga saya mempunyai biskuit, stick ya. Kita taruh. Nah. Akhirnya, selesailah sudah es krim kita. Es krim yang sehat ya. Aman untuk yang lactose intolerance. Juga yang diabetes ya. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa, like and subscribe-nya ya. Jangan lupa, like and subscribe-nya ya. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton